Intro Uh kabarnya ada dua orang selebriti pria yang akan melepas masalah jangnya. Yang pertama ada Sule. Nah gimana sih pendapat sahabat-sahabat Sule ya terutama Andre pastinya yang paling dekat mengenai hal tersebut. Kemudian ada lagi nih ya katanya si netizen ini ramai-ramai berbincang tentang Billy Syaputra ya yang tentunya katanya mau melepas masalah jang juga. Benar atau enggak sih udah beredar tuh foto-foto pre-weddingnya. Kita lihat aja yuk. Ya semoga dilancarkan sampai hari yang diinginkan menikah. Kayaknya sih dia udah cocok ya karena Sule ini juga udah nyaman banget Natalinya juga gitu. Ya kita doain lah mereka. Apa yang masih jadi pertimbangankan Sule? Enggak ada. Tinggal tunggu tanggalnya. Akan dirayakan gede-gedean itu atau ada Sule itu? Wah itu saya enggak tahu deh. Saya juga belum dapat kabar dari Sule. Kita doain aja. Supportnya dong ke kamera. Ya semoga pasangan Sule-Nathalie bisa dilancarkan semua niatnya, niat baiknya. Dilancarkan menjadi suami istri, menjadi keluarga syakinan sama ada orangnya. Tapi ada keinginan dari Pak Aji sendiri kok akan berpartisipasi di dalam pernikahan Sule nanti? Atau mungkin apa yang diminta Sule? Enggak ada, Sule lebih tahu lah. Yang penting Natalinya mau menerima keluarga Sule dengan anak-anaknya, ibunya. Jadi Natali sudah sangat tahu lah. Sudah siap lah kalau itu kan. Kayaknya Sule juga sudah yakin nih. Emang Natali adalah wanita yang dicari selama ini untuk menjadi pengganti undungan anak-anak. Soalnya kedekatan-undungan Putri juga nih sekarang juga tambah lebih akrab nih. Ya bisa dilihat di Youtube-Youtube-Youtube sebenarnya. Di Taulani TV juga. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke siap, terima kasih. Oke siap, terima kasih. Salam. Tapi ini foto-foto ini akan jadi pra-wedding lu gak nantinya? Enggak, 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 enggak. Ini, ini, enggak, enggak, ini. Badan gue ngelember kayak ini, enggak. Pasti kalau misalkan gue mau foto pra-wedding, badan gue harus sispek dulu. Sekali lagi yang gue harus tekenin ini buat teman-teman yang lagi nonton. Khususnya buat teman-teman penikmat media digital. Kalau misalkan ada berita-berita tentang gue yang negatif-negatif, gue minta maaf. Terus kalau misalkan memang ada berita-berita yang gimana-gimana, kalian nanti berpikir negatif, ya harus selalu berpikir positif ajalah. Jangan yang gimana-gimana, intinya gue gak ada niat untuk gimana-gimana. Dan mudah-mudahan hubungan gue sama Amanda, langsung-langsung aja, baik-baik aja. Jalannya lancar, tidak ada halangan. Dan alhamdulillah sampai sekarang gue sama Amanda hubungannya masih baik. Gak pernah ada yang namanya cekcok. Ya pasti setiap hubungan pasti ada, gak bisa dipunggiri. Tapi gimana caranya kita menyelesaikan masalah itu dengan baik. Jadi teman-teman, pokoknya doain aja teman-teman dikasih yang terbaik. Gitu sih. Tapi belum ada rencana pre-wedding gitu. Udah ada serius belum? Seseusannya. Ya doain lah ya, doain aja teman-teman. Makasih teman-teman. Makasih doain. Yuk. Ah, udahlah ya, udahlah ya. Ini Kang Sule ditunggu aja undangannya. Kemudian kalau memang itu pre-wedding dengan Amanda ya, Billy ini memang bukan bener-bener pre-wedding yang sebenarnya. Ya kita tunggu aja sampai keluar pre-wedding yang sebenarnya. Bener gak sih pemirsa? Boleh lah ya. Oke, masih ada lagi cerita dari Celebrity Indonesia. Jadi tetap seru-seruan di E-Celebrity. Dajah. 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 Terima kasih telah menonton